Kalau aku cuma seminggu sekali, kalau lagi gak ada kejuaraan Kalau lagi ada kejuaraan, yaudah gak ketemu sebulan Dua bulan bahkan juga sempat gak ketemu Jadi yaudah lah ya, kita sama-sama berjuang dulu lah ya Apa pilihan tersulit yang pernah kamu hadapi? Pilihan tersulit? Kayaknya pilihan tersulit ketika aku lagi down sih Yang tadi aku ceritain juga Banyak strugglingnya juga Aku harus memutusin apakah aku lanjut di dunia bulu tangkis Atau aku harus stop Karena waktu itu bener-bener aku sampai berpikiran seperti ini Aku sharing sama pasangan aku juga Aku sharing ke mama papa juga Kayak aku udah latihan bagus nih Tapi kayak kenapa kok hasilnya tuh gak bagus ya Aku sempat berpikir kayak Tuhan, apa engkau menyediakan jalan yang lain Di luar bulu tangkis untuk aku Dan itu tuh aku strugglingnya ya Itu yang aku cerita ke Kamerina Bahwa satu setengah tahun sampai dua tahun Itu yang struggling aku Aku berpikiran bahwa Apa Tuhan tuh punya rencana lain Di luar bulu tangkis Apa hal yang udah aku start dari umur enam tahun ini sia-sia Apa emang Tuhan cuma mau aku sampai sini aja Dan itu kan gak bisa langsung Tuhan jawab Enggak, kamu lanjutin aja kan Enggak gitu kan Itu kan harus kita kayak Ya kita bener-bener mesti tenang Mesti ada masukan dari orang lain juga Jadi menurut aku itu Keputusan yang terberat Dalam karir aku dan hidup aku sih Karena ya bulu tangkis sudah Jadi bagian hidup aku Dari umur enam tahun Udah sembilan belas tahun aku di dunia bulu tangkis Kalau aku di dunia bulu tangkis Aku gak tau mau kemana gitu kan Itu jadi memang Gak mudah lah gitu Buat memutuskan itu Dibutuhkan wisdom ya Yes Kebijaksanaan untuk mengerti Yes Dan ya puji Tuhan yang lagi mungkin Terbantu juga dari aku baca kitab Terus aku juga sering denger kotbah segala macem Jadi mungkin lebih merasa dikuatin lagi Lebih yang tadi mungkin Hatinya mulai kering Mulai disirami lagi dengan air-air firman Lebih mungkin lebih punya Pengharapan baru lagi Jadi dari situ kayak Oh iya mungkin Aku masih bisa Dan dari situ pelan-pelan ya Akhirnya sampai saat ini Amin Berarti kalau pilihan untuk menentukan Pasangan hidup itu gak sulit ya Enggak Jujur enggak Aku bener semua Aku sering sama Tuhan Itu bener-bener aku kayak Baru Aku kan sekarang Lagi kenal sama Lagi bukan lagi kenal sih Memang Mau menyenjang yang lebih serius lah Iya Sama pasangan aku Jadi ketemu pasangan aku itu juga Gak susah Dan langsung tiba-tiba Ada aja gitu jalannya Dan Aku doain Tuhan ini Kira-kira orang yang tepat gak ya buat aku Yaudah sambil jalannya waktu Tuhan menjawab itu semua Dari dia yang Sesuai dengan kriteria aku Dia yang sayang keluarga Dia yang Kriterianya apa sebenernya Kalau aku Aku apa ya Pasti yang harus seagama Terus kedua yang sayang orang tua Oke Dan dia yang Apa ya kan Kalau Ya aku gak Gak ngomong Tapi kan kebanyakan Kalau cewek-cewek gitu kan Yang anak-anak muda Biasanya kan suka manja Semua segala macem Kalau dia ini enggak Dia ini lebih dewasa sikapnya Dia lebih Ngertiin aku yang Sibuknya bukan main Yang bisa ketemu juga cuman Weekend doang gitu Dan ya itu Aku rasa jawaban dari Tuhan Mungkin kalau itu bukan jawaban dari Tuhan Ya dia pasti udah kabur duluan Dengan Dengan kesibukan aku gitu ya Jadi ya Ya itu aku rasa itu jawaban dari Tuhan Udah cukup sih Aku gak perlu menguji Tuhan lagi Dengan nanya Tuhan ini enggak ya Ini enggak ya Enggak sih Betul Kayak kadang kalau Tuhan udah kasih titik Gak perlu kita ubah jadi tanda tanya lagi kan Betul Benar 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 Hai Sanju Salam kenal Halo Belum pernah ketemu sih Oh iya Panggilannya Sanju Iya Sanju Oke oke Ketemunya dimana Dikenalin waktu itu Masa Iya waktu itu dikenalin Di sama teman gereja juga kenalnya Oh iya Jadi waktu itu dikenal sama teman gereja Pertama ketemu juga di gereja Wow Jadi yaudah berjalan waktu Jalan-jalan Ya akhirnya yaudah Sampai sekarang Oke Oke Dan hebat Dia tuh ya dewasa Betul Dan dia pengertiannya luar biasa sih Menurut-urut Dengan kesibukan aku yang kayak gini Dia Wah aku acungin di pol Iya Karena kemarin ini kan Apalagi untuk mempersiapkan Ini kan Indonesian Master Apalagi kan kemarin aku pertandingan Satu bulan Itu gak ketemu sama dia Iya Bahkan kita kan udah Pacaran itu kurang lebih Empat Empat tahunan Atau Iya empat Empat tahunan lah kurang lebih Empat sampai lima tahun gitu Dan Mungkin bisa dihitung Gak nyampe Kali kita ketemu tuh setahun Gak ada Paling cuman berapa Iya Seratus Dua ratus sekali kali Dari segitu banyak Iya Biasanya kan orang kan Ya setiap hari ketemu Atau seminggu Tiga empat kali gitu Kalau aku cuman Seminggu sekali Kalau lagi gak ada kejuaraan Kalau lagi ada kejuaraan Yaudah gak ketemu sebulan Dua bulan bahkan Jika sempat gak ketemu Jadi yaudah lah ya Kita sama-sama berjuang dulu lah ya Amin Amin Gimana caranya Menjaga hati Kalau gak sering ketemu Ya hubungan pasti penting Kayak video call Juga selalu Setiap hari Terus juga Sharing apa aja sih Yang dia lagi kerjain Aku juga apa Jadi Saling tukar pikiran Saling support Satu sama lain Terus saling Ngertilah Waktunya masing-masing Aku sibuknya kapan Dia sibuknya kapan Terus sama yang lebih penting sih Selalu nyempetin waktu Doa bareng sih Di malam-malam Sebelum tidur Yang penting waktu Buat doa bareng Walaupun gak ketemu Tetep doa bareng Wow Mantep Patut dicontoh Karena Ya memang Doa itu Salah satu Cara yang paling ajaib Untuk mempertemukan kita Dengan pasangan hidup kita Dan cari dulu Kerajaan Tuhan Maka semoga ditambahkan Bener Termasuk urusan jodoh Bukan cuma urusan bisnis Atau pekerjaan ya Bener Oke Ditunggu tanggalnya Sial Udah ada tanggal belum Udah sih Oh iya Tahun ini tahun depan Rahasia Rahasia Nanti aja ya Ditunggu Ditunggu Oke Pertanyaan terakhir dari saya Pelajaran hidup yang paling berharga Yang pernah hidup ajarkan ke kamu Pelajaran hidup Apa ya Aku rasa gak ada satu momen Dimana aku bisa belajar arti hidup semuanya sih Tapi dengan berjalannya waktu Waktu ke waktu Aku rasa itu yang membuat aku semakin lebih dewasa Dan puji Tuhannya aku Ada di dunia bulutang disini Yang mengajarkan aku tuh Hal itu Jadi bukan hanya soal bagaimana kita Menjadi yang terbaik Di lapangan Tetapi bagaimana sih kita Membuat Etitude kita Terus juga cara berpikir kita Lebih dewasa Lebih bijaksana lagi Dan lebih Apa ya Lebih mengerti Apa sih yang sebenarnya Perlu kita lakukan Dan yang tidak perlu kita lakukan Jadi Proses yang Aku rasa itu Ngebuat aku lebih Belajar terus Arti kehidupan Oke Terus berproses ya Gak mudah Tapi ya mungkin caranya Dia Ya Harus memberikan yang Yang keras kan Seperti yang kamu tuliskan juga Benar Jadi justru caranya dia Mendidik kita dengan keras Itu sebenarnya cara Itu caranya dia untuk Menunjukkan bodohnya Bisa yang sama kita Ya Setuju Setuju Oke Oke Hidup tanpa tujuan Kering dan mati Tanpa hijaunya tumbuhan Demik